Halo minasan, konnichiwa, balik lagi di channel mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Bokuwa Tomodachiya Sukunai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Video Jungle Film dilanjutkan. Di pagi hari terlihat ada cewek masuk ke ruangan Sain. Di sisi lain, Kodaka yang baru datang seperti biasa dia selalu jadi sorotan mata anak-anak sekolahan yang ada di situ. Pas dia masuk ke klub, di situ ada Loli yang lagi tidur. Ketika dia mau bangunin, datang si Yojora yang memotret si Kodaka dan akan di-share. Di situ, Tuloli marah-marah karena tempatnya dipakai sama orang lain. Dia adalah Maria. Umurnya masih 10 tahun. Dia seorang suster dan juga seorang pembimbing klub itu. Ternyata, Yojora bisa mendapatkan tempat itu karena dia memaksa dan membodohi si Maria, yang masih polos. Alhasil, dia siap jadi pembimbing dan juga dia nurut apa kata si Yojora. Setelah itu, Kodaka merasa aneh dengannya, yang setiap hari seperti ada yang menguntitinya. Pas dicobain keluar bersama kedua cewek itu, mereka semuanya malah memandangnya. Karena dilihatin terus, dia kesel, sampai murid semuanya kabur. Tapi pas Kodaka masuk lagi, dan benar saja, ada yang nguntitin dia. Wanita itu langsung dibawa ke klub. Dia adalah Yukimura. Dia tertarik dengan Kodaka, yang seperti dirinya, menahan omongan orang lain. Dia ingin seperti Kodaka. Intinya dia pengen jadi cowok lah gitu. Kesempatan bagus buat Yojora, dan menawarkan buat masuk klub. Tak pikir panjang, dia menerimanya. Kini Yukimura jadi bawahannya si Kodaka. Setelah di rumah, seperti biasa, Kodaka makan sama adiknya. Adiknya kesal karena obrolannya klub terus. Kesokan harinya, tiba-tiba Kodaka dapat perlakuan khusus sama Yukimura. Katanya, itu suruhan Yojora. Sampai Kodaka makin dianggap buruk sama orang lain. Pas lagi jalan, dia melihat di ruang scene ada yang pingsan. Dia langsung cepat-cepat membawa ke UKS. Lalu dia ke kelas lagi. Tak lama, orang yang ditolong Kodaka datang. Dia adalah Rika. Kelas satu. Dia berterima kasih karena udah ngebantu dia. Dan gak berbuat macam-macam sama Rika. Reputasi Kodaka makin buruk setelah Rika ngomongin begitu. Alah hasil, dia dibawa keluar. Si Rika pengen balas budi. Dia nanyain rambut Kodaka yang aneh. Dia baru tahu kalau Kodaka anak belas terat. Dan di situ, Rika mulai tertarik sama Kodaka. Pas Kodaka ke klub, Yukimura lagi-lagi dikerjain jadi seorang maid. Tak lama, datang si Rika. Dia mau daftar jadi anggota klub juga. Karena dia sudah memenuhi syarat, akhirnya dia diterima. Terus dia bawa buku majalah orang dewasa. Tapi pas dibuka, ternyata komik robot. Cuman, sama dia dibikin adegan yang sangat dramatis. Alhasil, semuanya gak bisa ngomong apa-apa. Dan Rika makin nempel aja. Dan Yukimura mulai panas. Begitupun Yajora sama Sena. Singkat cerita, Kodaka makan malam. Lagi-lagi, dia ngomongin klubnya. Si Kobato bosen. Keesokan paginya, terlihat Kodaka udah masak banyak banget. Buat bekal. Cuman bukan buat Kobato aja. Tapi buat anggota klubnya. Alhasil, si Kobato kesel. Pas di klub, si Kodaka bikin bekal itu untuk si Maria. Karena dia makannya cuman keripik aja. Jadi Kodaka memberinya makan. Pas istirahat, Maria makin suka sama Kodaka. Sampai manggil Oni-chan. Di sisi lain, si Sena lagi main game. Sambil ngehayal. Lalu si Rika nyaranin game PR. Biar lebih real. Game itu buatan si Rika. Cuman masih beta. Alhasil, mereka yang ada di situ memainkannya. Namun game itu udah rusak duluan. Kekuatannya tidak sesuai dengan baju yang dipakai. Sampai akhirnya ketika udah kumpul saatnya lawan musuh. Pas muncul musuhnya, Kodaka kenal wajah musuh itu. Yang mirip warasubo. Ikan yang enak. Si Kodaka menghalangi. Biar nggak ada yang ngelawan. Tapi... Musuh itu diam mulu. Dikarenakan masih beta. Mereka meneruskan perjalanannya. Sampai dia di tempat bos. Tapi itu bos kuat banget. Sampai Sena pun kalah. Pas mau minta darah, si Maria malah tidur. Alhasil, si Yajora minta buat kerjasama. Tapi pas Sena maju, malah dicuekin. Alhasil, Sena meninggoy. Ini tinggal sisanya dan percuma aja. Tak lama, Maria hidup lagi. Sampai akhirnya, Kodaka sama Maria pun meninggoy. Pas dibuka, yang main bukan Maria. Melainkan adiknya. Adiknya kesel. Kakaknya pulang telat. Di sisi lain, si Maria bangun. Lalu deket-deket sama kakaknya. Yang membuat Kobato marah besar. Dan lalu Kobato memutuskan buat masuk klub tersebut. Setelah mereka balik ke rumah, si Kobato mulai berani mendekati kakaknya sendiri. Singkat cerita, si Kodaka mimpi waktu terakhir dia sebelum pindah tempat. Yang belum sempat mengucapkan salam perpisahan kepada sahabatnya itu. Karena dia tidak datang di pertemuan. Lalu setelah itu, pas di klub, si Yojora menjelaskan kembali. Klub itu gunanya buat mencari teman. Tapi sampai saat itu, anggotanya belum dapet juga. Malah makin parah sekarang. Lalu si Sena menyarankan ke karaoke. Si Kodaka pernah waktu di SMP. Si Yojora pun katanya udah pernah beberapa kali ke karaoke. Beda lagi sama Sena yang belum pernah katanya. Tempatnya murahan. Lalu karena Rika belum pernah, alhasil dia ngajakin si Kodaka. Si Yojora dan yang lainnya juga pengen ikut. Disitu Sena cemburu, kagak diajak. Karena sebelumnya dia berkata gak tertarik. Alhasil, setelah lama dicuekin, dia akhirnya bisa mengatakan kalau dia pengen ikutan. Tapi Yojora menjahili si Sena. Supaya nurut sama perkataannya. Yojora berhasil membodohi si Sena. Di sisi lain, si Sena meminta izin kepada ayahnya. Kesokan harinya, Kodaka berangkat sama adiknya. Tapi yang lainnya udah pada nungguin. Tanpa berlama-lama, mereka berjalan ke tempat tujuan. Di jalan, Kodaka mengingat sesuatu ketika ada bocil yang memanggil Taka. Singkat cerita, mereka sampai di sana. Pas mau bayar, ternyata harganya sangat mahal. Yang membuat si Yojora curiga dan gak jadi bayar. Mereka menganggap ada pemerasaan di situ. Alhasil, si Sena punya ide. Si Yojora pun setuju. Mereka berdua bayar secara masing-masing. Tapi si Kodaka dan ketiga cewek lainnya milih paketan empat orang aja. Alhasil, mereka jadi beda ruangan. Si Sena dan Yojora sendiri-sendiri. Lalu mereka nyanyilah di sana. Singkat cerita, sesudahnya dikira Yojora dan Sena beda ruangan itu gak bakalan ribut. Tapi ternyata mereka bertarung buat dapat poin yang tertinggi. Sampai Kodaka pusing dengerin mereka ribut. Setelah itu mereka berjalan pulang. Lagi-lagi itu dua cewek masih aja ribut. Sampai Kodaka udah gak peduli. Dan tak lama Sena kena mental. Dia langsung pergi. Di tengah perjalanan si Sena balik lagi. Dia lupa pesan ayahnya kalau Kodaka bisa ketemu ayahnya si Sena. Kapan aja? Si Yojora kepo dong. Tapi Sena menyuruhnya untuk merahasiakannya dulu. Kalau bapak mereka saling mengenal. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax